Ibagus itu sampai tujuh kali sebab istighoro dan kemudian dia mengatakan ya pada prinsipnya demi segera negara ini berdiri silahkan umat Islam rela mencabut dengan kewajiban menjalankan Islam tapi minta ditambah kata yang Maha Esa karena menurut dia Ibagus Tauhid itu lebih penting daripada syarikat jadi letakkan dulu Tauhidnya disitu demikian juga di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 pada waktu itu Ratin Partali Kerama seorang putusan dari Kediri merupakan seorang dari Pangreh Parja berdasarkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia dan yang berjuang untuk kemerdekaan sebagian besar adalah umat Islam ini bukan tokoh ulama ini dia mengusulkan pasal 6 ayat 1 berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam maka dulu Menteri Agama Alamsah Ratu Perwira Negara selalu mengatakan Pancasila yang ada sekarang ini adalah hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia kalau waktu itu umat Islam tidak merilakan pencoretan pencoretan ya dengan kewajiban yang disarankan dari pemuluknya juga pencoretan pasal nama yang satu itu tidak jadi negara ya barangkali ada dua negara negara Islam dan mungkin negara kebangsaan dan lain sebagainya ya jadi umat Islam inilah yang punya handil terbesar dengan jiwa besarnya ya merilakan itu aspirasinya ya itu dikorbankan demi dekatnya negara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah asyadu ala ilahilallah waandahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa salim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asmain alhamdulillah berbahagia sekali hari yang penuh berkah ini kita berjumpa dalam jagungan pod ks ya bersama guru kita bersama sepuk kita bersama sejarawan kita Ustaz Muhammad Jazir ASP anak suka pengajian nah alhamdulillah ini kita akan nanti bincang-bincang tentang bagaimana kita menjati dirikan tentang hidup kita supaya nanti bisa lebih bermakna berharga dan insya Allah mari kita simak bincang-bincang ini kita siapkan diri semoga nanti kita tercerahkan bagaimana mengembalikan ya mengembalikan makna kehidupan kita dan hari ini insya Allah kita sabar dulu guru kita sukeng siang Assalamualaikum Ustaz Jajir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami dari PKS saya Solihin Ketua MPW PKS Jawa Tengah soan kesini berguru kesini belajar kesini ingin bareng-bareng Ustaz Jajir bagaimana kita mengenali dan mengenalkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara beragama bermasyarakat dan dalam semua sisi kehidupan kita merasakan hari-hari ini kita perlu sebuah pencerahan Ustaz tentang sejarah itu seperti yang saya dengar dari Ustaz Jajir dulu pernah menyebut istilah jahli merah bukan jahs merah nah salah satu yang ingin kami gali adalah bagaimana sesungguhnya karakter asli masyarakat Indonesia tentang keagamaannya spiritualnya latar belakangnya sehingga kemudian memunculkan ada nilai Pancasila dan sebagainya mungkin Pak Jajir bisa menceritakan sehingga kami anak muda bisa memiliki perspektif yang utuh menyeluruh monggo Ustaz ya baik sebetulnya kan Pancasila itu lahir dalam proses ketika pemerintah Jepang yang waktu itu menguasai Indonesia tahun 1942 sampai 1945 1945 memberikan janji kepada Indonesia kemerdekaan dikelak kemudian hari nah untuk mewujudkan janjinya itu maka kekuasaan Jepang membentuk apa yang disebut dokoriju jumbejo sakai badan penyelidik usaha kemerdekaan dimana badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang terdiri dari dua unsur besar yang utama adalah apa yang disebut dengan Jaffa Hukukai yaitu orang-orang pribumi Jawa Sumatera dan kemudian ditambahkan oleh Pung Hatta Purnio oleh Pung Karno ditambahkan Indonesia Timur yang terdidik dan terpelajar kemudian yang kedua dari golongan umat islam yang waktu itu diwakili oleh unsur Masyumi Masyumi bukan partai tapi Masyumi yang merupakan wadah para ulama Indonesia yaitu Majelis Syurah Muslimin Indonesia karena setelah Jepang masuk ke Indonesia tanggal 8 Maret 1942 tanggal 29 September 1942 itu ya pemerintah Jepang dalam hari ini Kaisar Hirohito memberikan bintang Ratna Suci kepada Bung Karno kepada Bung Hatta sebagai wakil Javah Hukukai dan kemudian kepada Kibagus Etikusumo sebagai tokoh yang mewakili umat islam maka sepulang dari Jepang dengan bintang Ratna Suci itu dia dibebaskan leluasa bergerak di seluruh wilayah kekuasaan Jepang yaitu di Indonesia tidak boleh dia ditangkap ditahan dialangi oleh penguasa Jepang karena dia pegang bintang Ratna Suci langsung dari Kaisar maka Soekarno Hatta kemudian menggerakkan rakyat untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timuraya Pengharta 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 Menggerakkan Romusya dan Beta Kibakusatikus semua kemudian mengumpulkan para tokoh-tokoh islam dibentuklah kemudian Masyumi Majelis Surah Muslimin Indonesia Maka ketika bulan Maret 1945 dibentuklah kemudian secara resmi Dokoriju Jumbejo Sake yang unsurnya dari Javah Hukokai Masyumi ditambah perwakilan dari etnis yaitu perwakilan Arab diwakili oleh Partai Arab Indonesia dengan tokohnya Air Baswedan kemudian Partai Tionghoa Indonesia kemudian ada utusan dari Pangreh Praja perwakilan pemerintahan dan ada empat orang perwakilan dari Jepang sepanya 78 orang ini diangkat sebagai IN artinya anggota dari Dokoriju Jumbejo Sake tugasnya adalah menyiapkan bentuk dari negara Indonesia ya maka persidangan dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni masa sidang pertama itu fokusnya adalah untuk berbicara tentang di atas dasar apa negara nanti didirikan ya dari 78 ini itu ada 23 orang yang mengusulkan dasar dasar negara kalau diringkas satu usulan negara berdasar Islam kemudian yang kedua usulan negara berdasarkan kebangsaan yang ketiga ada usulan negara berdasarkan kerakyatan dan yang keempat usulan itu negara berdasarkan budi suci kemudian yang kelima usulan negara berdasarkan Asia Timuraya nah kemudian dari usulan usulan itu kemudian di akhir masa sidang yaitu tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno mengusulkan satu dasar negara di atas apa negara akan didirikan yang kemudian oleh Bung Karno usulan itu disebut sebagai Pancasila Pancasila sebagai sebuah wil stancong sebuah pandangan hidup keduniaan ya yang akan menjadi dasar di atas apa negara ini akan didirikan maka kemudian karena masa persidangan habis 1 Juni maka kemudian disepakati dibentuk panitia kecil panitia kecil itu bekerja di luar masa sidang sebetulnya ada yang menganggap ini tidak sah karena tidak dalam masa persidangan dalam masa reses nah panitia kecil itu kemudian menyempurnakan apa yang diusulkan Soekarno ini panitia kecil terdiri dari 9 orang diketahui oleh Soekarno mereka melakukan sidang sidang memanfaatkan anggota Dokuriju Jumbejo Sake yang merangkap sebagai anggota Sanyo Kaikin Sanyo Kaikin itu adalah semacam DPR-nya pada masa Jepang jadi sebagian besar anggota Dokuriju Jumbejo Sake ini juga anggota Sanyo Kaikin Maka diadakan rapat-rapat panitia kecil dan tanggal 8 Juni seminggu setelah pidato Soekarno itu ya terjadilah rapat dimana perwakilan Islam mengusulkan agar ketuhanan yang oleh Soekarno diletakkan sebagai pasal atau sila yang kelima dijadikan sila pertama dengan ditambah kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu kalimat itu kemudian ditolak oleh kelompok kebangsaan ya kemudian wakil dari Islam yaitu Profesor Kaharmu Zakir mengatakan kalau usulan kami ini ditolak maka kelompok Islam akan mengundurkan diri dan tidak akan ikut di dalam pembicaraan selanjutnya dalam Dogorijo Jumbejo Sakai Maka Maka kemudian Pung Karno men-skores rapat itu kebenaran menjelang duhur Soekarno mengatakan kita sholat duhur dulu barangkali kita akan mendapat irhas dari Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas berat ini akhirnya setelah sholat duhur dibuka lagi rapat Soekarno mengusulkan tambahan kata bagi pemeluknya oh iya jadi syariah itu tidak lagi berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam titik tapi Soekarno menambah kata bagi pemeluknya dan ini diterima secara aklamasi oleh semua wanita kecil dan disepakati akan diusulkan dalam rapat pleno yang digelar tanggal 22 Juni 1945 jadi hasil panitia kecil ini yang berbunyi dasar negara kita adalah ketuhanan yang maesah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya itu kemudian keadilan sosial nah itu sudah disepakati dan akan dibawa dalam sidang pleno maka pada saat sidang pleno 22 Juni 1945 semuanya menerima secara aklamasi maka itu disebut sebagai gentleman agreement karena terjadi di Jakarta di Jakarta maka disebut Jakarta Charter atau Biagam Jakarta Jakarta nah isi Biagam Jakarta ini dalam rumusan dilengkapi dengan pernyataan kemerdekaan maka ini disebut dengan deklarasi jadi rencananya itu akan dilakukan deklarasi kemerdekaan belum proklamasi itu dibuat deklarasinya nah tetapi deklarasi yang sudah disiapkan lengkap bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya dan kemudian daripada itu untuk menyusun suatu pemerintah negara yang melindungi sekenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah suatu susunan negara Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemenuhnya kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah itulah deklarasi kemerdekaan itu 22 Juni dan semuanya sudah sepakat maka disebut Jakarta Nah ketika tanggal 17 Agustus 1945 pertepatan hari Jumat lagi tanggal 9 Ramadan tahun 1364 pagi hari jam 10 pertepatan dengan 17 hari bulan 8 tahun 1605 karena waktu itu kalender kita masih menggunakan kalender Jepang tahun 1605 setelah malam hari mereka menyiapkan deklarasi ini yang diketik oleh Sayuti Melik karena itu bulan Ramadan rapat dimulai sudah tarowe dan menyelang sahur kira-kira jam 3 mereka bubar jam 9 pagi mereka berkumpul untuk menyatakan membacakan ya apa yang telah ditulis ternyata pagi itu karena ngantuk dan lelah mungkin ketelingsut gak ketemu maka Soekarno harus mendadak membuat teks proklamasi secara tertulis dan itulah yang dibacakan secara singkat ya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 8 bulan hari bulan 8 ya maaf Jakarta hari bulan 17 ya Agustus 05 ya tasnama bangsa Indonesia Soekarno Jadi kalau kita lihat teks proklamasi dibaca dengan suara asli Pungkarno dengan gambar pengharta memegang teks proklamasi itu direkam oleh RRI tahun 1952 ya akhirnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno itu dibaca oleh Soekarno di RRI direkam tahun 1952 ya jadi aslinya bukan 17 Agustus ya dari 17 hari bulan 8 tahun 05 gitu ya ini bisa kita lihat di arsip nasional jadi itulah proklamasi maka ketika pagi hari proklamasi malam hari itu opsir Kaikun opsir Angkatan Laut Jepang yang memegang kekuasaan Jakarta karena pusat kekuasaan para tentara Jepang itu kan ada di Dalat Dalat itu di Vietnam ya yang dipimpin oleh Marsikal Teroci maka pada saat itu Maeda membawa seorang yang dikatakan mewakili orang-orang Indonesia Timur ya mereka ingin bergabung dengan Indonesia dengan catatan bahwa kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang sudah disepakati oleh semuanya itu itu dicoret ya karena sangat ingin segera ada kemerdekaan maka Bung Hatta malam itu menemui Tehuku Muhammad Hasan perwakilan dari Aceh yang dianggaplah representasi Islam untuk mau mencabut kalimat itu tapi Tehuku Muhammad Hasan tidak berani sendiri maka dia meminta bersama Bung Hatta menemui Gihaji Wakil Tasim Gihaji Wakil Tasim beliau pada prinsipnya untuk kemerdekaan oke tapi menunggu perwakilan yang menjadi tokoh utama sebenarnya dari unsur umat Islam waktu itu Gih bagus Gih bagus masih dalam perjalanan maka pada tanggal 18 Agustus pagi dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan untuk menyiapkan siapa presiden siapa wakil presiden terus kemudian menetapkan undang-undang dasar nah pada waktu itu Gih bagus telah datang diminta pendapat dia mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan kita tidak semata-mata dari hasil pikiran kita bahwa dahulu kita menyempakati pun dengan sholat istihara maka saya minta izin untuk melakukan sholat istihara dan pada waktu itu menurut berapa cerita Gih bagus itu sampai 7 kali sholat istihara dan kemudian dia mengatakan ya pada prinsipnya demi segera negara ini berdiri silahkan umat islam rela mencabut dengan kewajiban menjalankan sholat islam tapi minta ditambah kata yang maha isa karena menurut Gih bagus tauhid itu lebih penting daripada syariat jadi letakkan dulu tauhidnya disitu ya sehingga di dalam pembukaan dan dasar 45 yang akan diundangkan dalam lembaran negara itu sudah berganti kalimatnya menjadi negara berdasar ketuhanan yang mahasiswa tidak lagi berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya demikian juga di dalam batang tubuh undang-undang dasar 45 pada waktu itu raten partali kerama seorang utusan dari kediri merupakan seorang dari pangreh parja berdasarkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia dan yang berjuang untuk kemerdekaan sebagian besar adalah umat islam ini bukan tokoh ulama ini dia mengusulkan pasal 6 ayat 1 berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli beragama islam tetapi ini pun kemudian oleh orang-orang yang mengatasnamakan utusan Indonesia Timur minta kata beragama islam ini di jabut dan Bung Hatta di dalam pengantar untuk meminta disetujui di jabutnya itu bahwa bernegara tidak hanya berdasarkan hukum dasar tertulis yaitu undang-undang dasar atau konstitusi tetapi juga berdasarkan praktek kehidupan bernegara yang disebut konvensi kebiasaan-kebiasaan yang lahir maka tentu saja tidaklah akan mungkin terjadi presiden Indonesia ini bukan beragama islam sehingga itu pun diterima dengan kebesaran hati perwakilan-perwakilan daerah islam itu yang penting segera berdiri negara Indonesia maka dulu menteri agama alam sah ratu perwira negara selalu mengatakan Pancasila yang ada sekarang ini adalah hadiah terbesar umat islam bagi bangsa Indonesia kalau waktu itu umat islam tidak merilakan pencoretan ya dengan kewajiban dan saran dari pemuluknya juga pencoretan pasal nama yang satu itu tidak jadi negara barangkali ada dua negara negara islam dan mungkin negara kebangsaan dan lain sebagainya jadi umat islam inilah yang punya handil terbesar dengan jiwa besarnya merilakan itu aspirasinya itu dikorbankan demi tegaknya negara tetapi Tauhid sebagai dasar prinsip di dalam penegara itu telah diletakkan sebagai sila yang pertama terima kasih ya menarik sekali jadi justru rohnya ya saya melihat roh Tauhid satu untuk mempersatukan bangsa dan segera mendeklarasikan kemudian memproklamiskan bahkan mendirikan mendirikan bangsa Indonesia nah kami ingin melihat dalam lebih jauh tadi sebagaimana Bidato Bung Hatta untuk kebiasaan bahwa nanti di Indonesia pemilihan presiden tidak akan menyalahi ataupun tidak keluar dari kebiasaan itu yang ingin kami gali bagaimana kondisi umat Islam ataupun bangsa Indonesia pada umumnya untuk menerima saat itu kan hampir sekian tahun tidak ada kejolak tidak ada keinginan untuk mengubah tapi kemudian hari-hari ini malah ada semangat untuk mengadakan perubahan itu padahal mestinya ya mungkin bisa dijelaskan roh bangsa Indonesia dan bahkan ada yang menghargainya justru orang lain tadi bisa digambarkan jadi sebenarnya kan begini kedudukan agama dalam negara itu sudah dibicarakan di forum Sanyoka Igin forum DPRnya di masa Jepang itu tanggal 15 ya Mei 1945 Peng Hatta menjelaskan yang ini nanti menjadi bagian dari pemahaman bagian dari pemahaman tangsila itu Peng Hatta mengatakan kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern yang memisahkan antara negara dan agama agama dan negara karena boleh jadi hukum-hukum agama itu akan menjadi hukum negara ianya tidak lagi disebut sebagai hukum agama tetapi ianya disebut sebagai hukum negara tetapi tetapi kita hanya ingin memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara agar urusan agama tidak menjadi perkakas politik penguasa tidak tidak menjadi berkakas politik karena gini yang dimaksud misalnya urusan agama itu penetapan awal Ramadan akhir Ramadan itu tidak boleh diurus negara kalau itu diurus negara nanti jadi alat politik yang tidak sama pemahamannya oleh negara dianggap dia menentang negara bisa dilawan dibubarkan dan lain sebagainya misalnya sholat subuh kunut atau tidak kunut itu bukan ranah negara jadi urusan agama tidak boleh diurus oleh negara supaya penguasa tidak menggunakan urusan ini sebagai perkakas politik sekarang ini juga sudah nampak ada upaya-upaya menyedihkan urusan agama sebagai perkakas politik itu yang dikhawatirkan oleh Pungatan Pung Karno sudah mengingatkan untuk membangun nation and character building pendidikan kita tidak boleh meninggalkan tiga pelajaran satu sejarah Indonesia yang kedua ilmu bumi yang ketiga bahasa Indonesia ini tiga ini kalau hilang dari pelajaran sekolah berbahaya bagi eksistensi bangsa dan negara saya salut kemarin ada ketua DPRD yang mengundurkan diri karena tidak hafal Pancasila saya kira banyak sekali tidak hanya DPRD mungkin ya dulu ketua MPR almarhum dulu juga tidak hafal Pancasila sekarang ini banyak sekali yang sudah tidak selaras tidak sesuai bahkan ada orang mengatakan ini sudah membebani negara subsidi itu bohong 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 dan bodoh mana bisa rakyat yang berdaulat punya sumber kekayaan alam kok di subsidi yang subsidi pemerintah itu uangnya dari mana uang pemerintah itu kan dari mengelola bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalam dan dari penarikan pajak semua itu milik rakyat bukan milik pemerintah bohong dan bodoh ini gak ngerti tentang negara kalau mengatakan ada subsidi untuk rakyat anggota DPR yang bodoh yang mengatakan ada subsidi demikian juga pemerintah sangat bodoh dan membodohi rakyat gak bisa rakyat itu yang punya kok bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk apa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat jadi dipikir itu untuk kemakmuran rakyat selamat menikmati